Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu Dalam video kali ini Saya ingin menunjukkan pada teman-teman Bagaimana cara memberikan pakan fengli Untuk larva ikan lele kita Karena banyak sekali dari teman-teman kita Yang mengalami suatu kendala Saat memberikan pakan fengli Kebanyakan dari mereka itu Mengalami larva menggantung Larva tiba-tiba sakit dan mati Dan mungkin banyak sekali kendala-kendala yang lain Dan sebelum saya membahas video kali ini Alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya Dengan cara klik like dan subscribe Supaya saya lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten video Mengenai tentang seputar budidaya ikan lele Jadi Sebenarnya Kita kembali ke topik ya teman-teman Sebenarnya dalam budidaya ikan lele Ataupun pembelian ikan lele Untuk hal pemberian pakan fengli ini Kita tidak bisa anggap remeh ya teman-teman ya Karena Sering sekali dari teman-teman kita itu Untuk pemula Pasti mengalami suatu kendala yang Dari mulai ikan sakit Dan mungkin banyak sekali Bahkan yang terjadi kasus yang Marah itu Ikan mati semua ya Saya akan bagikan sebuah tips Sebuah teman-teman ya Tips yang pertama Sebelum teman-teman memberikan pakan Fengli ya Fengli saya akan coba contohkan Seperti ini Fengli ini Usahakan teman-teman ambil Merek dengan Fengli 1 ya teman-teman Jangan Fengli yang 0 ya Kalau yang Fengli 0 Biasanya itu Saya akan coba fokuskan Teksturnya itu agak kasar teman-teman ya Seperti ini Kalau Fengli 0 itu cenderung halus ya Dan buat teman-teman Jika ingin memberikan Pakan Fengli Untuk pertama kali Untuk ikan nilai kita Supaya tidak stress Saya sarankan Pastikan Cacing sutra yang ada Di dasar kolam Pastikan benar-benar habis ya teman-teman ya Pastikan benar-benar habis Dan usahakan Teman-teman juga Saya sarankan Sebelum memberikan pakan Fengli 0 Sorry Fengli 1 ya teman-teman ya Usahakan teman-teman Memberikan tekanan Apa ya Kocoran yang kenceng ya Pakai tekanan yang seperti itu Ataupun kita tambahin Dengan kocoran seperti ini ya Ini kita carakan pakai selang Tujuannya supaya Amonia yang ada di dasar kolam itu Semua hilang ya Bekas-bekas cacing sutra itu Kebuang semua Dan pembuangan ini kita Apa Turunkan Supaya mengalir ya Nanti kita Apa ya Istilahnya itu di Apa ya Kalau istilah jawanya itu Digerojok banyu Tuan ya Istilahnya itu ya Kalau bahasa denisanya itu Mungkin Airnya itu Dikencengin lah ya Pokoknya Airnya itu Dikencengin Sampai Ikan itu Apa ya Udah Agresif lah ya Agresif Dan Benar-benar Dia itu lapar Tuan ya Dan saat Tuan memberikan Pakan untuk pertama kali Saya sarankan Contoh seperti ini Tuan ya Kita ambil sedikit saja Jangan kita terburu-buru ya Tuan ya Kita ambil sedikit saja Ini saya akan contohkan Seperti ini Dan Biasanya yang bagus Untuk memberikan Pakan fengli ini Itu pada posisi Malam hari Tuan ya Nah Kalau Larva ikan lele Ada respon seperti ini Dan mulai berkerumun Seperti ini Temen ya Ini tandanya Larva tersebut itu Memang sudah Benar-benar siap Untuk kita kasih Pakan fengli ya Itu kita bisa Kasih tambahan lagi Tadi kan Setengah Atau Apa ya Setengah kurang lah ya Biasanya Untuk urian pakan pertama Itu memang Setengah Sendok ya Ataupun satu sendok Seperti ini saja Jangan terlalu Banyak-banyak Seperti ini Ini karena Sudah Dua hari Ataupun Sudah kemarin Saya kasih fengli Jadi sudah Saya tingkatkan Menjadi Tiga Atau empat sendok Ini sudah Tuan-tuan Bisa lihat ya Dan Ini ada tambahan lagi Tuan-tuan Ini belum selesai Kita hanya Memberikan Begitu saja Belum ya Setelah Tuan-tuan memberikan Pakan seperti ini Usahakan Sekitar Apa ya Dua jam Ataupun Satu jam Setelah Tuan-tuan memberikan Pakan seperti ini Usahakan Nanti kita ulangi lagi Ataupun Saat kita memberikan Pakan lagi Kita ulangi Tips yang pertama Tadi ya Airnya Air untuk Kosoran ini Kita kencengin Dan kita Tambahkan Apa ya Tambahkan Air Lalu Ini Kita buang Tujuannya Supaya Menjaga Kualitas air Yang ada Di kolam ini Supaya Tetap terjaga Jadi tidak Berlendir Ada contoh Seperti ini Ini tapi Tidak bermasalah Tuan-tuan Kayak Ada Berbusa Tuan-tuan Kayak Apa ya Pokoknya Kayak Kelihatan Kayak Ada Lendir Gitu Karena Ini airnya Kalau di kamera Tidak kelihatan Tuan-tuan Nah Ini pun Ada Contoh Tuan-tuan Tujuannya Supaya Kita Buang Supaya Yang Bekas Pakan Yang Ataupun Kotoran Yang Ikan Terakhir Itu Sendiri Nah Setelah Tuan-tuan Bisa Mempraktekan Yang Saya Praktekan Ini Tadi Lalu Yang Harus Kita Lakukan Apalagi Kita Hanya Memberikan Pakan Fengli Ini Ini Ada Jadualnya Biasanya Saya Kasihkan Fengli Ini Sekitar 3 jam Sekali Tiga Jam Sekali Saya Kasihkan Pada Larku Ikan Lele Kita Ini Sudah Abis Saya Tambahkan Lagi Kita Jangan Terburu Ataupun Jangan Mungkin Kalau Kelihatan Seperti Ini Kelihatan Kayak Kurang Tapi Jangan Langsung Kita Kasih Lagi Kita Kasih Sedikit Demi Sedikit Supaya Dipitikan Lele Sebut Tidak Terlalu Kebanyakan Dan Tidak Juga Pakan Yang Ada Disini Itu Kebuang Ke Dasar Dan Ini Saya Tunjukkan Fungsi Dari Daun Pisang Ini Untuk Menampung Dari Pakan Fengli Supaya Tidak Kebuang Langsung Ke Dasar Kolam Ini Saya Contohkan Yang Sebelah Sini Ya Tengah Coba Bentar Ini Saya Pakai Senter Ini Saya Tidak Menggunakan Daun Pisang Contoh Ini Nah Saat Kita Memberikan Pakan Seperti Ini Karena Ini Tidak Yang Jatuh Di Dasar Itu Tidak Kelihatan Ya Saya Contohkan Sedikit Saja Karena Banyak Sekali Yang Jatuh Kalau Kalau Kita Memberikan Secara Langsung Seperti Ini Ya Dimakan Kalau Dimakannya Ya Dimakan Cuma Banyak Sekali Yang Jatuh Ke Dasar Dan Akhirnya Tidak Termakan Oleh Ikan Ataupun Warpa Ikan Sendiri Jadi Misalkan Kita Menggunakan Tapakan Ataupun Daun Pepaya Seperti Itu Ataupun Daun Pisang Tapi Biasanya Saya Menggunakan Daun Pisang Ini Daun Pisang Ini Biasanya Saya Gunakan Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Satu Minggu Lalu Baru Saya Ganti Ini Bisa Lihat Ini Untuk Napsu Makanya Pun Sangat Agresif Sekali Ini Baru Dua Hari Makan Fengli Kalau Memang Bibitnya Itu Pas Kita Memberikan Pakan Fengli Sudah Memang Sesuai Prosedur Maka Tidak Ada Kendala Kalau Memberikan Langsung Dari Lapa Dari Mulai Netas Saya Jamin Gak Gak Bisa Ya Karena Saya Pernah Mencoba Dan Mungkin Jadinya Mungkin Sekitar 100 Ekor Ataupun 10 Ekor Ya Karena Yang Jadi Itu Bukan Makan Fengli Tapi Makan Temannya Sendiri Kita Berikan Seperti Itu Kita Ulangi Sampai Berapa Kali Sampai Memang Kondisi Kanya Itu Memang Benar Kenyang Dan Dan Usahakan Jangan Sampai Ada Sisa Disitu Ya Tuan Ya Usahakan Itu Sudah Habis Ya Jangan Sampai Ada Sisa Setelah Kita Berikan Kurang Lebih 4 Sendok Kalau Udah Apa Istilahnya Itu Nafsu Makanya Udah Tentang Kita Kasih Bertahap Jangan Pakai Patokan Saya 4 Sendok Ataupun 2 Sendok Untuk Awal Yang Tadi Saya Bilang Kita Kasih 1 Sendok Ataupun Setengah Sendok Saja Supaya Memancing Larfat Memakan Atau Tidak Lalu Kita Untuk Pemberian Pertama 1 Sendok Atau Setengah Lalu Pemberian Kedua Kita Tingkatkan Lagi Ataupun Masih Tetap Posisi Yang Sama Lalu Untuk Hari Yang Kedua Kita Bisa Tingkatkan Kita Bertah Supaya Larva Ikan 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 Jika Ada Teman Yang Ingin Menanyakan Mengenai Tentang Seputar Budidaya Ikan 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 Bisa Tanyakan Di kolom Komentar Dan Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Buat Teman Jika Ada Suatu Kekurangan Dalam Video Ini Saya Memaah Video Ini Saya Hiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tani Kani Lintasantara Salam Joss Joss